Setelah dalam tutorial sebelumnya kita telah men-set di bagian menu serta membagi hak akses dari menunya menggunakan plugin ultimate member Nah dalam tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengaktifkan agar pengunjung website Anda itu bisa melakukan pendaftaran di menu register Oke langsung saja langkah-langkahnya adalah sebagai berikut Silakan arahkan kursor mouse pada menu setting dan klik bagian general Pada bagian membership silakan di checklist agar pengunjung bisa melakukan pendaftaran Setelah itu di bagian new user default rule disini saya pilih subscriber ya yaitu merupakan hak akses yang paling rendah di wordpress Setelah itu silakan Anda klik save change Setelah kita men-set di bagian membership langkah berikutnya adalah kita coba melihat di bagian webnya dengan menggunakan browser lain ya Oke saya buka di mozilla firefox lalu coba kita lihat di bagian menu register Nah oke menunya seperti ini untuk register jadi teman-teman bisa melakukan registrasi disini Ada username email address choice password kevin password dan name Oke sebenarnya antara plugin budi press dan plugin ultimate member itu sama-sama memberikan fasilitas untuk melakukan registrasi di dalam bagian website ini gitu ya Kalau form ini adalah bawaan dari plugin budi press Kalau teman-teman ingin menggunakan yang namanya form dari bawaan si plugin ultimate member Teman-teman bisa non aktifkan di bagian budi pressnya agar tidak bentrok antara form registrasi dari budi press dan ultimate member Caranya seperti ini Di bagian setting di budi press saya klik Nah pada bagian page ya disini untuk bagian registration itu adalah register Nah ini bisa diganti menjadi non seperti ini Lalu save setting Kita lihat perubahannya disini Nah tampilannya lebih apa ya Lebih apa ya lebih bagus lah untuk bagian menggunakan ultimate member seperti itu Ada username, face name, last name ini seperti ini Oke tapi dalam tutorial ini Saya akan menggunakan bawaan dari plugin budi press Dengan maksud nantinya yang saya takutkan ada beberapa field pada form yang memang diperlukan oleh budi press Sehingga kalau saya menggunakan form dari ultimate member Takutnya ada field yang tidak sama dengan registrasi dari budi press seperti itu Oke saya kembalikan di bagian registernya adalah register saya klik save setting Oke Kembali ke Mozilla saya reload Nah lalu disini saya akan coba mendaftar ya sebagai user baru Semisal dengan nama Taufik Hidayat seperti ini Lalu emailnya Taufik Hidayat at gmail.com Passwordnya saya masukkan Namenya semisal Taufik Hidayat Lalu untuk bagian ini This field can be seen by everyone ya Saya pilih everyone agar semua orang bisa melihat namanya disini Namanya dari profil ini seperti itu Oke Lalu saya klik complete sign up Nah terlihat notifikasi seperti ini yang menandakan bahwa Proses pendaftaran kita telah berhasil Silahkan mengecek email untuk mengaktifkan dari account ini Nah Cara ini bisa kita gunakan kalau memang website ini sudah online Dan fasilitas FSMTP yang berupa notifikasi email itu telah aktif Maka otomatis webnya akan mengirimkan email notifikasi ke email yang digunakan untuk mendaftar Tetapi di tutorial ini kan kita masih offline Dan kita ya belum men-set dari SMTP Sehingga mungkin untuk teknik ini belum bisa berfungsi dengan benar Sehingga cara untuk mengaktifasi dari akun yang telah mendaftar Itu melalui bagian dashboard dari admin Caranya teman-teman bisa masuk ke user Silahkan masuk di dalam tab pending Pending Ada keterangan 1 Nah disini ada keterangan 1 Dengan nama Taufik Hidayat Telah mendaftar Di tanggal sekian Nah kita bisa mengaktifkan dari user ini Caranya di klik activate Atau teman-teman kalau memang yang daftar itu banyak Bisa men-checklist di bagian ini Di bagian user yang ingin diaktifkan Lalu tinggal activate dan klik apply Seperti itu Maka akan tampil notifikasi seperti ini Konfirmasinya Klik confirm Oke Sudah tidak ada yang pending statusnya Lalu kita coba Kita login disini Saya klik login Lalu Saya masukkan username dan passwordnya Tadi username nya itu adalah Taufik Hidayat Oke Saya masukkan Taufik Hidayat Passwordnya Saya masukkan Lalu saya klik login Terlihat kita sudah berhasil masuk ke dalam Bagian dari user dengan username Taufik Hidayat Tapi disini kita otomatis dibawa masuk ke dalam Pick user bawaan dari plugin ultimate member Nah disini kita akan men-set ketika user berhasil login itu otomatis dibawa ke menu activity disini Oke caranya sebagai berikut Saya masuk ke bagian dashboard Saya masuk ke bagian dashboard lalu pada bagian ultimate member saya klik form Dan di bagian login ini saya klik edit Nah pada bagian redirect after login Disini saya klik lalu saya pilih redirect to url Nah pada bagian kotak ini redirect url nya saya ambil dari link ini Jadi di activity saya klik kanan copy link location lalu disini saya klik kanan paste seperti ini lalu saya klik update Oke sudah terupdate Oke sudah terupdate Lalu kita coba kita logout Kita login lagi Nah di bagian login ini masih kurang rapi ya untuk sidebar nya saya hilangkan Saya masuk page all page Bagian login saya klik edit Nah di bagian default template saya pilih full width dan saya pilih update Oke saya kembali ke sini Saya reload Nah maka alaman login nya sudah full width Disini saya pilih username nya Saya masukkan Taufik Hidayat password nya Saya klik login Nah terlihat kita sudah masuk ke dalam halaman activity seperti ini Oke sekian dulu tutorial kali ini Kita telah belajar bagaimana cara men set di bagian menu registrasi Di dalam web yang kita buat Sampai jumpa di tutorial selanjutnya